Intro Udah ada bicara, orang datang wawancara ke Abang gak soal MK? Saya yang menghindar, saya gak mau kamu satu-satunya, saya kasih kesempatan Wih, sedang Ngomong terbiwa banyak banget Oh iya, dari kapan dulu? Karena kan beritanya hampir dimuat di 40 media atau 50 media Iya banyak banget, makanya aku langsung, kayaknya Bang Rizal harus bicara Karena mereka sebelumnya udah ada gugatan tentang threshold Hampir 12 biji, 12 kali Dari orang yang berbeda-beda? Beda-beda, dan orang semua, maksudnya individu, ada yang wakilin organisasi, ada yang kayak si Effendi, cuma orang-orang Dari 12 itu, 11 itu diterima dan diproses Nah Jadi ajaib, kok waktu saya, mereka ketakutan kita hadir di sidang MK itu Jadi, karena saya berapa kali jadi saksi ahli di MK kan, tentang undang-undang Minerba, undang-undang Migas Ya kalau kita bicara di MK, biasanya selalu menang gitu Jadi, takut banget Nah dipakailah secara kekanak-kanakan, bahwa saya tidak, apa Lego standingnya nggak bisa gitu, karena nggak ngawakilin partai Kalau yang kita mau ubah ini pola perilaku partai Yang selalu dapat setoran dari calon-calon Karena ada threshold kan, 20% Nah Mereka paling nggak suka presidennya dihapus Karena kalau nggak nggak ada upeti lagi Jadi, Hakim logikanya aja udah nggak masuk Logikal itunya Abang itu kan kemarin mengajukan sebagai pemilih atau sebagai Sebagai calon presiden Nah itu yang dimasalahkan ya Iya Ya dibilang harus dapat dukungan dari partai Pertanyaan kan, justru partai-partai Apalagi hari ini Itu sangat diuntungkan oleh sistem threshold Karena kan kamu kalau mau jadi bupati aja Hari ini kan harus 20% Itu harus 2-3 partai Masing-masing minta 20 miliar Angka itu, angka itu 20 miliar itu dari mana bang? Dari kasus-kasus Dari studi studi KPK Yang disebut sama Pak Mahfud 82% Dari pemilihan bupati, gubernur, dan lain-lain itu Ada bandarnya, ada cukongnya Nah Rakyat Bukan sama kepentingan nasional Makanya Ini saya sebut semua demokrasi kriminal Makanya Indonesia nggak maju-maju Kalau melihat seperti itu Kalau melihat seperti itu Abang mengatakan Ini orang bayar Jadi mengabdi ke cukongnya Lah Yakin itu berdasar gitu bang? Apa bukan tuduhan yang... Ada studi KPK Yang dikutip oleh Pak Mahfud 6 bulan yang lalu Bahwa 82% Setiap pemilihan bupati, gubernur Ada bandar dan cukongnya Karena dari mana kamu punya uang Kecuali kamu orang bisnis yang kaya raya ya Buat gubernur aja kan Sampai 300 mil ya Tiga bulan yang lalu Saya ke KPK Sama satu tim saya Pak Bambang Ketemu dengan Dua komisioner KPK Dan satu direktur KPK Saya minta mereka Tidak hanya sibuk ngurusin Korupsi ini Itu yang kecil-kecil gitu loh Karena korupsi paling besar Dalam sistem politik Indonesia Adalah korupsi politik Supaya KPK Tangkepin ini Karena ini ngerugiin rakyat Ngerugiin negara Nah Keduanya mengakui Betul Pak Ramli Kita baru aja nangkep Yaitu Bupati Kalimantan Timur Bupati Kalimantan Timur Bupati Kalimantan Timur Saya lupa ya Bupati Napa gitu Sama istrinya ketua DPRD Ya Nah Dia itu Ketangkep Ketangkep Waktu dateng ke Jakarta Dia udah jadi Bupati Istrinya udah jadi ketua DPR Mau maju lagi Dia dateng ke Jakarta Menyogok satu partai Disebutin Cuman saya gak enak Menyebutinnya disini Ya Ya kan Berapa Puluh miliar gitu Ditangkep sama KPK Nah tetapi apa Menurut KPK Yang lebih merugikan Kak Pak Ramli Supaya dapet Eh Support dari bandar Sekitar berapa puluh miliar itu Dia kasih konsesi hutan Yang nilainya itu hampir Total 300 miliar atau apa Dan konsesi tambang Sekian juga Jadi hanya Kamu tinggal google aja Kasusnya nanti itu ada Rizal Ramli Tentang gitu KPK Oke kan Nah Dia cuman dapet Berapa gitu loh Dapet 2% 2% kurang Dari total angkanya itu Padahal kerugiannya buat rakyat kan gede banget Ini Banjir-banjir kan Karena hutang dibabat semua Tambang Udah ditambang Gak diganti dengan hutang Nah ini contoh Itu satu bupati doang tuh Jadi saya minta KPK Coba fokus sama yang lain-lain Karena ini Pasti banyak sekali Kerugian bar negara itu Ratusan triliun Itu yang juga menjelaskan Pejabat Begitu dia terpilih Dia gak kerja buat rakyat Atau kepentingan nasional Tergantung Kepentingan bandar dan cukungnya ini Kamu tinggal google KPK Rizal Ramli Bupati Kalaman yang timur Ada kasusnya Oke Abang dengan Kemarin kan abang Mengajukan bugatan nih KMK Ya Harapannya Waktu itu abang punya optimisme Akan diprokes Ya saya sih Waktu disarankan kawan-kawan Untuk ngajarkan judicial review ke Makamah konstitusi Saya sendiri skeptis Oh sudah skeptis waktu itu Ya Ah Ini kan dari semua keputusan Makamah konstitusi Berapa tahun terakhir Selalu nguntungin yang kuasa Jadi dia tidak bertindak sebagai hakim konstitusi Hmm Tapi dia tindak sebagai makamah kekuasaan Gak ada satupun yang dari luar kekuasaan yang dimenangkan misalnya Garang Kasus apa aja deh Kamu sebutin dari kasus field press Kasus undang-undang macam-macam Gitu loh Jadi Saya udah skeptis Tapi saya gak mau Suudon Gitu loh Kita lah coba aja Ya Sama pak Refli dan kawan-kawan Nah Eh Harusnya kan Makamah konstitusi itu The last guardian Dari konstitusi Tetapi Kebanyakan mereka itu Jadi alat kekuasaan Nah Saya ngerti Bahwa ini kekuasaan sangat menentukan Makanya saya lobby Kamu juga tinggal Google Cari Ya kan Saya ketemu dulu Pak Mahfud Menko Pol Hukang Saya bilang Pak Mahfud Ini yang paling merusak Indonesia Ini kan Memang manipulotex ini Istilah saya Demokrasi kriminal ini Saya dulu berjuang Waktu muda Sampai di penjara Maka kawan-kawan Ingin Indonesia yang demokratis Tiba-tiba diubah jadi demokrasi kriminal Demokrasi uang Pak Mahfud setuju Saya setuju Pak Ramli Jadi gini deh Pak Mahfud Saya dari luar Saya ajukan di MK Pak Mahfud Dari dalam Memperjuangkan Nah seminggu Pak Mahfud kemudian Mengeluarkan pernyataan Bahwa 82% Dari seluruh pemilihan pilkada di Indonesia Ada bandar sama cukongnya Yang sempat ramai itu loh Nah kemudian saya ketemu Pak Muldoko Apa namanya nih KSP Teman lama Pak Muldoko juga Setuju Pak Ramli Ini udah gak benar Kenapa? Biaya untuk jadi Bupati Gubernur Mahal banget Mereka juga gak kerja Misalnya nih Indi mau jadi calon Bupati Indi bayar kan Sekian puluh miliar Itu partenya biasanya gak kerja Yang kerja timnya Indi Tapi begitu Indi kepilih Dateng lagi nih Menta eh Ibu Indi Ibu Indi Jangan lupa loh Ibu Indi jadi Bupati gara-gara kita loh Ya kan? Tolong kasih proyek ini Tolong kasih tunjuk ini Inilah yang merusak Indonesia sesungguhnya Apa Muldoko In principle Setuju sama saya Waktu itu Saya bilang Lapor sama Pak Jokowi deh Ya Karena apapun Mahkamah konstitusi ini Dengar Maunya yang kuasa gitu Ya Nah tapi saya belum ketemu lagi Apa yang terjadi Jadi Nah ternyata Setelah kami ajukan Alasannya pun gak masuk akal Rizal Ramli Tidak didukung oleh partai politik Oke Ya Ya salah 2009 Saya didukung oleh blok perubahan Terdiri dari Sembilan partai Ya Mulai dari partai buruh Sejahtera Partai Kedaulatan Partainya Ewa Sejarot Waktu itu Dukung Rizal Ramli Jadi Presiden Waktu itu Waktu itu Tapi pada saat pengajuan ke MK Yang terakhir mungkin enggak Ya memang enggak Tapi kan bukti Bahwa saya sebetulnya Bisa gitu loh Cuman waktu itu suaranya Memang gak cukup Kan harus 20% Ya kan Jadi Dibatalin Nah saya nganggep Ini pertama Para hakim Mahkamah Konstitusi ini Tidak bertindak sebagai hakim Seperti hakim-hakim di luar negeri Ya Yang kedua Mereka tidak Percaya diri Bisa menang argumen sama kami Ya kan Bobot intelektualnya kami ragukan Ya kan Kalau hakim yang jago-jago Silahkan adik hebat Terbuka Abang ini di record dan ditonton Enggak Enggak ada masalah Memang enggak Banyakan kamu itu kok hakim ini Oke Kan penunjukan politik Ya kan beda sama di luar negeri Hakim itu hakim karir Ya kan Dan seumur hidup gitu Nah Karena mereka yakin Pasti gak bisa jawab pertanyaan saya Yang saya katakan Yang saya katakan Sistem Presidenal Terafuk Ini Dukuk-dukukkan Merupakan legalisasi Dari Sistem politik uang Dan kriminal Yang merusak kehidupan Bernegara berbangsa Ya Dengan mengesahkan Dan mendukung Threshold 20% Artinya Mahkamah Konstitusi Mendukung Dan melegalisasi Tindakan Partai-partai Untuk terima upeti Ini tanya aja Emang gampang Enggak ada duit Bisa Jadi Gubernur Bupati Itu Partai-partai kan Bersih disewa Mau sewa Partai bagus Bus bagus Ya mahalan Bus kecil Ya murahan Gitu loh Nah ini yang merusak Kenapa demokrasi Tidak bekerja Untuk rakyat Tidak bekerja Untuk bangsa kita Kerja untuk bandar-bandar Nah Debat kayak begini Saya yakin Mahkamah Konstitusi Hakimnya Kagak berani sama kita ya Bukan kelasnya Gitu loh Ya sorry nih Sorry Ya kan Nah yang kedua Di seluruh dunia Ada 48 negara Yang Memiliki Sistem pemilu Dua kali Dua tahap Seperti kita Ya Artinya 48 negara Dengan banyak Negara-negara besar Calonnya Banyak Ada yang banyak Ada yang sampai 50 50 Ya 6 Tapi kan Di tahap 2 Sebulan Kemudian kan tinggal 2 Ya kan Nah 48 negara ini Tidak ada sistem threshold Threshold nya 0 Selama partai nya telah di verifikasi Silahkan Ngajukan calon Banyak gak apa-apa Nanti toh tinggal 2 Dari tahap 2 Jadi kita ketinggalan Indonesia Karena hakim-hakimnya norak Kurang baca Pengalaman di seluruh dunia Bahwa di negara lain Itu udah ditinggalin Sistem threshold itu Ya Sehingga yang milih beneran adalah rakyat Jadi Misalnya Ada calon Di Indonesia kan Partai yang lulus verifikasi Di 15 Mungkin ada 10 Yang majuin Nah Rakyat yang milih dari 10 Ini siapa yang pantas Masuk tahap 2 Bukan partai Bukan dengan transaksi uang Ya kan rakyat aja pilih Siapa dia seneng Toh nantinya kepilih Tinggal 2 Di tahap 2 Jadi hakim konstitusi ini Nggak baca pengalaman Di negara-negara lain Yang lebih maju Demokrasinya Nunjukin mereka norak Nggak berani Debat Coba debat terbuka Amariza Rahmi lah Ya Nah Yang ketiga adalah Oh yang saya lanjutin Nah Dengan sistem threshold Yang mensortir Yang melakukan preseleksi Dari calon Bupati Gubernur Presiden Adalah bandar-bandar Yang sekarang Ya Yang sekarang Ditawarin sama partai Gitu loh Saya banyak yang menawarin Tahun 2009 2014 Sering menawarin Minta biayanya Wah abang paling hebat Dari semua calon Abang Nggak ada yang ngalahin deh Dinaik-naikin Dari segi track record Lawasan Kejujuran Macem-macem Kita dukung abang Board Presiden 2019 Wah terima kasih Saya bilang Bang Tapi kita perlu logistik bang Serius tuh Ngomong begitu Serius Perlu logistik bang Berapa Satu partainya Minta 300 mil Wow Waktu itu abang Dijanjikan Untuk RI1 Iya dong RI1 Tiga partai kan hampir 900 miliar Satu miliar Wow Jadi preseleksi Yang tentukan bukan rakyat Bukan partai Bandar Yang bisa Nanggung biaya Untuk nyewa partai Biaya Untuk bayar surveyor Biaya Untuk bayar media Buat sosial media Dan lain-lain Ya Nah begitu menang Dia ikut kebijakannya Bandar-bandar ini Maunya apa Ya Dia lupa Kebutuhan nama rakyat Nah Memang Indonesia Kadung Ngamur Karena nyontek Sistem pemilihan Di Amerika Kalau di Amerika itu Partai Calon Senator Calon Anggota Kongres Gubernur Presiden Memang disumbang Oleh Bandar-bandar Perorangan Yang kaya Sama perusahaan Yang kaya Itu sistem Kapitalis Amerika Ya kan Walaupun banyak Yang nyumbang Ya kan Tapi apapun Akibatnya Begitu dia jadi presiden Presiden itu harus dengerin Kepentingan Kepentingan Kalangan yang nyumbang Ya kalau di Republik yang nyumbang itu Selalu orang-orang kaya Dia kebijakannya selalu Tolong kurangin pajak orang kaya Jadi calon presiden Partai Republik Selalu kalau kampanye Kurangin pajak orang kaya Gitu lah Nah Ada sistem lain Yaitu sistem di Eropa Ya terutama di Skandinavia Di Australia Dan di New Zealand Dimana Biaya politik Yang bayar itu negara Ini mau jadi anggota DPR Atau jadi apa Cukup bersaing dengan ide Dengan karakter Biayanya negara yang tanggung Sehingga Akibatnya apa Ketika ini terpilih Ini betul-betul ngabi sama rakyat Sama negara Bukan sama bandar Sama cukung Itu yang menjelaskan Kenapa tingkat kesejahteraan rakyat Di negara Eropa Terutama di Skandinavia Norwegia Denmark Sweden Tingkat kesejahteraan rakyatnya Paling tinggi di dunia Tingkat jaminan sosial Paling tinggi di dunia Tingkat Misalnya Kalau perempuan Hamil Anak-anak Sekolah Pendidikan Paling bagus Di dunia Ya kan Sebetulnya Pendiri Republik kita Bung Hatta Bung Hatta Dan kawan-kawan Waktu dia Susun undang-undang Dasar 45 Dia itu gak mau Ikut sistem Kapitalis Ugal-ugalan Seperti Amerika Dia maunya sistem Seperti Eropa Nah Indeks kebahagiaan rakyat Paling tinggi Itu di Skandinavia Kenapa Anggota DPRG itu Betul-betul Nabi Buat rakyat Partai politiknya Buat rakyat Dan mereka Standar edikanya Tinggi Misalnya Ada satu menteri Di Perancis Sederhana aja Lagi liburan Dia Pakai mobil dinas Ke Moroko Pakai sopir dinas Ketahuan nama media Abis dikritik Mundurin diri Ya kan Banyak kasusnya gitu Malu Di kita gak gitu ya Nah Kita ngikut-ngikut Gaya Amerika Yang ugal-ugalan Ya kan Ini yang saya Harus ubah Abang gak bisa sendirian kali bang Ya kita ngajak yang lain Tapi orang Indonesia kan Biasanya gitu Penakut Apa Ngedumel Ya Oh ini pemerintahnya gak beres Pemerintahnya gak kerja Merah Iya Tapi diajak buat mengubah Untuk action Untuk action gak Takut Iya kan Makanya Belanda bisa kuasa Di Indonesia 350 tahun Tapi Ada aja Orang-orang berani Oke Tokoh-tokoh Pergerakan kita Bano Bung Hatta Syahrir Coko Aminoto Kiai Abu Salim Kiai Haji Dewantara Itu orang-orang pinter Yang punya visi dan berani Ngadepin perubahan Sekarang nih bang 2021 Nah mayoritas Rakyat kita itu Elit kita lebih seneng Diajah doang anda Pada waktu itu Ini sama hari ini juga Mayoritas rakyat kita Sebetulnya udah sebel Karena pemerintahnya Prestasinya Kinerjanya payah Punuh Susah Lain-lain Tapi bisanya kan Cuma ngedumur doang Nggak ada action Nggak ada action Nggak ada action Ya nggak apa-apa lah Suatu saat kan Jebol sendiri Oh makin lama Ini makin susah kok Abang kesel nggak Ketika Ditolak Nggak Nggak kesel ya Cuma sedih aja Kok kualitas Haking makin masalah Konstitusi kita Rendah banget gitu loh Takut Takut debat sama kami Soal hal-hal yang penting ini tadi Kan menariknya Kalau debat ini Karena mesti panggil ahli lain Panggil profesor apa Dengerin Nah itu kan Bagian proses pendidikan Politik Abang yakin mereka Takut debat? Ya takut lah sama saya Atau mungkin ada pertimbangan lain Mereka udah lah Ini kan Calon Yang mengajukan Salah satu yang Pemilih kan Diterima ya abang ya 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 mohon maaf lah Saya sih Kesel kagak Sedih aja Kualitas Jadi mereka Bukan bertidak Sebagai hakim loh Hakim tuh dengerin Semua pendapat Ya Sesuai nggak Dengan konstitusi Jadi dia nggak Hakim Namanya aja Hakim konstitusi Jadi Apa namanya nih Seneng aja Siapa aja debat Boleh Itu dia yang mutusin Nah cara mutusinnya Berdasarkan pendekatan ilmiah Dan mana yang sesuai dengan konstitusi Apa enggak Ini buat begini aja Takut Nunjukin memang Bobot inteleknya Payah Gitu loh Makanya kan ada temen-temen Yang bilang Ah Yang percayalah Maakim MKMK ini Mereka baru diperpanjang pensiunnya Dari 55 tahun Jadi 75 tahun Eh 70 tahun Yang kedua Dikasih bintang-bintang jasa Atau pemerintah Jadi jangan percayalah Jadi kalau ada temen-temen Mau ngajuin Ke MK Tentang Omnibus Law Lain-lain Pasti bakal dibatalin lah Terus last guardiannya Siapa dong Pak? Ya kakak ada lagi Last guardiannya Ya kan kita-kita yang Masih punya hati lurani Yang masih punya otak waras Masa bangsa Indonesia Mau begini terus Sampai kapan? Harapannya Threshold nol banget bang? Atau Ya paling gak dikurangi jadi Sepuluh atau lima Harus nol Harus nol Harapan berikutnya Kesiapa bang? Harapannya semangat Temen-temen Kawan-kawan yang masih idealist Yang masih punya common sense Ya Karena negara kita ini Harus Dan bisa Jadi negara yang Makmur dan besar Karena negara Termasuk paling kaya di Asia Tapi kualitas kepemimpinannya Kan memang kaya Ya Dan Masih banyak lah Yang Korupsi Bayangin Bansos aja Haknya orang miskin aja Jadi korupsi Itu dosanya gimana itu? Ya dan itu Melibatkan banyak ini Nah itu kan karena Sistemnya itu Sistemnya itu Press hold itu Melegalisasi Manipulatex Itu yang merusak Mental dan jiwanya Tokoh-tokoh kita Ya memang dalam perjuangan sesuatu Tidak mudah Ya kan Kawan-kawan Bung Karno dulu Bung Hatta Kan juga butuh waktu Hampir 20 tahun Lebih Indonesia baru merdeka Ya Bahkan Bung Karno sejak tahun 1920 Baru 25 tahun kemudian Indonesia merdeka Ya Dan Apa yang mereka ingin perjuangan Kebanyakan Rakyat menerimu aja Lebih banyak yang dijajah sama Belanda Yang seneng dijajah sama Belanda Apalagi elitnya Ya Tapi Tokoh-tokoh kemerdekaan kita Waktu itu Berpendidikan tinggi Berpendidikan tinggi Di Belanda Di Eropa Di sekolah kedokteran Sekolah hukum HUI Mau berkorban Untuk mengubah Indonesia Ya Padahal mereka tinggal gabung aja Sama Belanda Jadi pejabat Jadi amtenar Hidupnya nyaman Tapi Tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia Memilih jalan yang susah Nah sama juga Dengan kami Ya kan Kami dari sejak mahasiswa Ingin Supaya Indonesia Berubah Dari sistem otoriter Sistem KKN Menjadi sistem Yang demokratis Dan bersih Kami dan kawan-kawan Di penjara Waktu mahasiswa Tapi Semangat itu Gak pernah berhenti Sampai hari ini Ya Karena itulah jalan Supaya demokrasi itu Bisa bekerja Buat rakyat kita Buat keadilan kemakmuran Bahwa Kadang-kadang Kami kalah Kita Enggak ada istilah kalah Kami maju terus Ya kan Karena di drive Oleh vision Di drive Oleh cita-cita Yang ideal Ya kan Nah Cuman kami Berharap Mudah-mudahan Lebih banyak kalangan Intellect Indonesia Sebetulnya ini Kalau kalangan Terdidik Intellect Indonesia Ngikutin ini Dan dengar semua Argumennya Kami yakin Mereka setuju dengan The threshold 0% Ya kan Ya Nah Soal Kapan itu terjadi Apa enggak terjadi Ya kan Nanti kalau terjadi Perubahan Berubah semua Itu kan yang terjadi Dalam sejarah Indonesia Begitu Oke Next move apa bang? Ya next move Jangan diomongin Namanya Bukan next move Kalau diomongin Oke Oke